Saudara penganiayaan yang dilakukan anak pejabat kembali terjadi. Kali ini melibatkan anak perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan. Penganiayaan terjadi Desember 2022, tetapi kasus ini baru diproses setelah video penganiayaan viral di media sosial. Video penganiayaan seorang pria viral di media sosial. Diketahui, pelaku penganiayaan dalam video bernama Aditya Hasibuan, putra perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan. Sementara itu, korban adalah mahasiswa bernama Ken Admiral. Dalam video yang beredar di media sosial, terdengar korban meminta pelaku menghentikan aksinya namun tak dihiraukan. Polisi kini telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Sementara itu, sang ayah Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabah Bin Opsinal Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Akhirudin terbukti melanggar kode etik membiarkan sang anak melakukan tindakan pidana pengganiayaan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pesakutan dan telah terbukti yang pesakutan melakukan pembiaran terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AHA, umur 19 tahun. Pemeriksaan, saudara AHA, evaluasi, dan sementara menunjukkan tidak menjabat sebagai Kabah Bin Opsinal Direktorat Narkoba Polda Sumatera. Karena terbukti melakukan pelakukan kode etik yang bersakutan akan kami tahan di tempat khusus. Kasus penganiayaan oleh anak perwira menengah Polda Sumatera Utara ini terjadi pada Desember 2022. Dan terjadi bukan hanya satu kali. Pada 21 Desember 2022, tersangka Aditya Hasibuan memukul dan merusak mobil korban Kate Admiral. Dan satu hari berselang, penganiayaan terjadi di depan rumah tersangka yang disaksikan oleh sang ayah. Dalam video, sang ayah bahkan terlihat menghalangi orang yang hendak menghentikan penganiayaan. Empat bulan setelah penganiayaan, polisi baru menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka setelah video penganiayaannya viral di media sosial. Feri Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lebih lengkap perkembangan terbaru dari kasus penganiayaan anak perwira Polda Sumatera Utara. Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Feri Irawan, di Medan. Feri, apakah hari ini ada agenda pemeriksaan saksi ataupun tersangka lanjutan dari kasus ini, Feri? Ya, bersih. Pemeriksaan terhadap saksi dan juga tersangka dalam kasus ini tentunya masih terus dilakukan oleh penyidik Polda Sumatera Utara. Hal ini dilakukan guna menentukan apakah tersangka dalam kasus ini hanya Aditya Hasibuan saja, atau justru ada tersangka lain dalam kasus ini. Selain memeriksa Aditya Hasibuan, pihak kepolisian ini juga melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan, selaku ayah dari Aditya Hasibuan, karena yang bersangkutan ini berada di lokasi kejadian saat peristiwa penganiayaan terjadi. Bahkan AKBP Akhiruddin Hasibuan ini tidak melerai atau tidak menghentikan tindak penganian yang dilakukan oleh anaknya terhadap korban. Kasus ini sendiri, Mercy, berawal dari chattingan antara korban dan juga pelaku yang menanya tentang kedekatan antara pelaku dengan seorang wanita berinisial D. Dari chattingan ini, kemudian keduanya semangat bertemu, dan di pertemuan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tahun 2022 ini, terjadi tindak penganian terhadap korban. Satu hari setelah kejadian ini, korban kemudian datang ke rumah pelaku untuk meminta pertanggung jawaban. Namun, bukan pertanggung jawaban yang didapat, korban justru kembali dianiaya, dan tindak penganian ini dilakukan di hadapan orang tua dari Aditya Hasibuan, dan kemudian video penganiayaannya tersebar luas di media sosial. Mercy. Lantas, Ferry, bagaimana kondisi korban penganiayaan saat ini? Ya, jika dibandingkan dengan setelah kejadian, saat ini kondisi korban dapat dikatakan sudah jauh lebih membaik. Namun, dari keterangan ibu korban yang kami temui tadi malam, korban ini masih mengalami sedikit gangguan saat melihat. Terlebih, saat matanya terkena cahaya, korban ini kesulitan untuk melihat. Namun, korban saat ini tidak lagi berada di Medan, karena memang sebelumnya korban ini menjalani pendidikan di Inggris. Dan saat ini sendiri, korban ini masih berada di Inggris untuk menjalani proses pendidikannya. Dan berikut kami tampilkan kutipan keterangan dari ibu korban, yakni Elvi, selaku ibu dari korban. Habis kejadian itu, pagi dibawa jahit dulu di sini, ibu. Habis jahit, besoknya dia nggak bisa mereng kiri-kanan kepala, dibawa ke materna, kalau nggak salah, di-scan kepalanya semua. Cuma bisa satu hari, ibu. Karena besok, dua hari kemudian, dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia, ibu. Jadi dalam keadaan sakit, dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat, dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana, dia berobat, berobat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya. Karena matanya kan beku darahnya semua. Ya, merci dan juga saudara, kasus ini sendiri terkesan cukup lambat ditangani oleh pihak polisian karena terjadi pada Desember tahun 2022 dan penetapan tersangka baru tadi malam dilakukan. Hal ini, ini disebabkan karena kondisi korban yang sesaat setelah kejadian ini tidak berada di kota Medan. Sehingga sulit rasanya pihak polisian untuk meminta keterangan dari korban. Untuk proses penyidikannya sendiri, ini sudah mulai dilakukan atau kasusnya dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Ini pada tanggal 27 Februari. Setelah itu, pada tanggal 3 Maret, ayah dari Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhirudin Hasibuan, ini kemudian dicopot dari jabatannya. Dan kemudian, tadi malam, baru ditetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan proses panahanan terhadap Aditya Hasibuan berikut orang tuanya, yakni AKBP Akhirudin Hasibuan, yang untuk sementara sampai dengan saya masih ditahan di tempat khusus yang ada di gedung Bitpropam Polda, Sumatera Utara. Merci. Ferry, ada anggapan kasus ini viral di media sosial, kemudian baru proses hukumnya berjalan. Bagaimana pantauan Anda, Ferry? Ya, tadi malam, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Sumaryono, menyebut jika pihaknya sejak pertama kali kasus ini dilaporkan terus bekerja, terus melakukan proses penyelidikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, setelah kasus ini dilaporkan, pada tanggal 27 Februari, pihak kepolisinya sudah menaikkan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyelidikan. Dan kemudian kasusnya terus berproses, dan pada tanggal 3 Maret, orang tua dari Aditya Hasibuan, yakni AKBP Akhirudina Hasibuan, ini kemudian dicopot dari jabatannya karena diduga lalai melihat tindak pengenayaan yang terjadi di hadapannya dan tidak mencegah hal itu terjadi. Dan kemudian pihak kepolisinya ini terus melakukan proses penyelidikan, hingga akhirnya malam tadi menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka, dan kemudian melakukan penahanan terhadap Aditya Hasibuan. Aniaya mahasiswa anak perwira polisi di Polda, Sumatera Utara jadi tersangka. Terima kasih Ferry Irawan atas laporan Anda.